Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Bersyukur dan anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu Rada Renungan Pagi pada pagi hari ini Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik Ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna Bapak Ibu sekalian pergumulan yang kita jalani hari demi hari Itu kita harus hadapi Dan kalau kita tahu hidup tidak selalu lancar Tidak selalu baik Ada kalanya masalah datang Kita tahu juga masalah yang datang dalam kehidupan kita Itu juga bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian Ada masalah yang datang karena kesalahan kita sendiri Ada yang masalah datang karena orang lain Juga ada masalah yang datang kadang-kadang juga karena dosa kita Nah dalam semua yang kita hadapi Itu kita harus hadapi masalah itu Nah Bapak Ibu sekalian waktu tanggung jawab kita makin besar Atau kedudukan kita makin tinggi Tanggung jawab yang makin besar Kita akan menyadari Masalah yang datang pun kadang-kadang makin berat dalam kehidupan kita Masa kita menghadapi masalah-masalah seperti itu bagaimana kehidupan kita Nah Bapak Ibu sekalian hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud Dan dalam kehidupan dia itu juga pernah menghadapi masalah yang datang silih berganti Tapi kita bisa belajar dari Daud bagaimana dia mengatasinya Termasuk waktu masalah datang karena kesalahan dia sendiri Dan dia harus mengatasinya dan dia mengatasinya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian saja kita baca hari ini bagaimana kita baca di kitab 2 samanya pasal yang ke-15 Atau cuplikan kita dapat kita lihat bagaimana Daud mengatasi masalah yang sedang dihadapi saat itu 2 samanya pasal 15 Saya ajak kita baca dahulu ayat 1 sampai ke-9 Bapak Ibu ada waktu bisa baca nanti di rumah seluruh pasal ini Kita hanya lihat beberapa ayat saja Saya ajak kita lihat ayat 1 sampai ke-9 lebih dahulu 2 samanya pasal yang ke-15 Al-Aim berikan judul Apsalom mengadakan persepakatan gelap Sesudah itu Apsalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya Maka setiap pagi berdirilah Apsalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya Orang itu dipanggil Apsalom dan ditanyai Dari kota manakah engkau? Apabila yang menjawab hambamu ini datang dari suku Israel Anu Maka berkatalah Apsalom kepadanya Lihat perkaramu itu baik dan benar Tapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau Lalu kata Apsalom Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum Boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya Maka dilurkannya, nyala tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya Cari demikian diperbuat Apsalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja Dan demikianlah Apsalom mencuri hati orang-orang Israel Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Apsalom kepada raja Ijinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrahkan kepada Tuhan Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar Demikian Jika Tuhan sungguh-sungguh mengulangkan aku ke Yerusalem Maka aku akan beribadah kepada Tuhan Lalu berkatalah raja kepadanya Pergilah dengan selamat Maka berkemaslah Apsalom dan pergi ke Hebron Dan demikian dahulu Bapak Ibu sekalian membaca keamanan Tuhan hari ini Nanti kita akan lanjutkan dalam beberapa ayat di bawah Bapak Ibu kalau kita perhatikan dalam bagian ini adalah kisah Daud dengan Apsalom Kalau kita baca dalam kitab 2 Samuel sedikit gambaran besarnya Bapak Ibu 2 Samuel menceritakan tentang raja Daud Dan kita tahu Daud adalah seorang raja yang besar, yang kuat Tapi dikatakan dalam kebesaran dia, Daud waktu dia semakin kuat Kemudian Daud lupa diri Bapak Ibu sekalian Dia mulai merasa dia berkuasa Dia mulai melupakan Tuhan Dan Alkitab mengatakan dia sampai berbuat dosa Dan hal itu menyakiti hati Tuhan Dosa besar yang Daud lakukan adalah di pasal 11, dosa Samuel Itulah awal kejatuhan Daud Dia berjinah dengan Beseba Lalu suami Beseba, Uria itu malah dibunuh dengan cara yang licik Di medan perang Lalu kemudian sejak saat itu Diatakan Daud sepertinya mengeraskan hatinya waktu itu Dan kalau kita baca dengan teliti itu berbulan-bulan Mungkin sampai satu tahun Bapak Ibu sekalian Tidak ada orang yang tahu dan Daud tidak bertobat Sampai Nabi Natan memperingati Daud Menegur dia dengan keras Tapi kita bisa melihat waktu ditegur itu Daud sadar dan dia bertobat Tapi dikatakan juga setelah waktu itu Mulailah masa-masa yang berat dalam kehidupan Daud Karena tetap ada konsekuensinya Dosa ada konsekuensinya harus dihadapi Keluarga Daud pun mengalami semacam sudi perpecahan Anak-anaknya ada yang saling bunuh Lalu kemudian yang hari ini kita baca adalah Absalom Anak yang juga Anak yang dia banggakan itu Absalom seorang anak yang gagah Yang sangat tampan dikatakan luar biasa Jadi ternyata justru berusaha untuk mengambil tahta Daud Mempudeta Daud Nah yang bagian tadi kita baca yang kita perhatikan Dikatakan setelah Absalom Dikatakan kembali kepada Daud Dari cerita sebelumnya dia pernah bunuh Amnon Lalu kemudian dia sekarang kembali pada Daud Absalom dikatakan mulai menjalankan rencananya untuk mempudeta Daud Apa yang dia lakukan? Tiap hari dikatakan pagi-pagi Tadi dikatakan Absalom itu berdiri di depan pintu gerbang Orang masuk sebelum menghadap Raja Dikatakan ke depan pintu gerbang Tepin jalan menuju pintu gerbang Dikatakan orang yang punya perkara mau datang ketemu Raja Itu ditemui oleh Absalom Dia ajak ngomong Ngomong baik-baik Bahkan disitu dikatakan diambil hatinya Kamu ada urusan apa? Oh saya ada masalah-masalah ini Lalu dia bilang Coba kamu lihat Raja Gak ada orang yang bisa urusin masalahmu Coba kalau saya jadi hakim Pasti saya akan mengadili dengan baik Dikatakan Itu yang Absalom lakukan Bahkan ada orang kadang-kadang ingin menyembah dia Dia langsung rangkul Bahkan dia cium dikatakan Satu bentuk cara Absalom mengambil hati Dan hal itu berjalan bertahun-tahun Bapak Ibu Dan memang herannya Daud tidak tahu Atau entah kenapa Dikatakan tidak ada respon dari Daud Padahal tahu Setarusnya Daud merasa sekarang Kok orang makin jarang datang sama dia? Nah kita bisa melihat kemudian Yang terjadi adalah setelah 4 tahun Absalom mungkin merasa sudah waktunya Sekarang dia mau lakukan Rencana dia lebih lanjut Menyusunomi hati banyak rakyat Lalu kemudian dia siapkan Ini ingin ke Hebron Hebron adalah tanah kelahiran Absalom Dan dikatakan Di sana juga dulu Daud Pertama kali dinaikkan jadi raja Dinobatkan jadi raja Nah dikatakan Absalom mau pergi ke sana Dan dia bilang ke Daud minta izin Tujuan dia dikatakan Dengan berbohong Ingin beribadah pada Tuhan Memenuhi nasarnya Padahal yang dia lakukan adalah Menyiapkan untuk mempunyai Tadau Lalu kemudian Sampailah kabarnya Kepada Daud Dan ternyata dikatakan Absalom sudah punya Banyak orang yang bisa Dia bawa Termasuk penasehat Yang sangat penting Itu Ahitofel Diatakan sudah ikut Pada Absalom Nah waktu saat seperti itu Kabar sampai pada Daud Dan kalau kita baca tadi Bagian selanjutnya Dikatakan Daud berespon dengan Memikirkan jalan keluarnya Daud dikatakan akhirnya Dikatakan Memikirkan dia untuk Melarikan diri Bersama dengan pasukannya Dengan seisi istana Kecuali ada 10 bundik Dia tinggalkan di istana Dikatakan Semua pergi Bersama pengikutnya Meninggalkan kota Yerusalem Karena Daud berpikir Kalau sampai kalah Yerusalem hancur Mungkin masalah lebih besar Dia lari Dalam ke Daerah Kepadangurun Bawa pasukannya Dan disitu dirinci Pasukannya yang ada Lalu Dalam perjalanan itu Dikatakan Perjalanan yang berat Harus dilalui Tapi kita bisa melihat Dalam perjalanan itu Di pasal 15 ini Daud tetap menghadapi Masalah dengan Tetap Dengan kuat Dengan Dengan kesedihan Dia ada buka cita Dia ada menangis Dikatakan Tapi Daud tetap menjalaninya Tidak dengan putus asa Dia tetap memikirkan strategi Bagaimana Bisa mengatasi masalahnya Dan dia Bikin strategi Dikatakan melalui Imam yang ada Lalu kemudian Penasehat yang Husay yang ada Itu yang kemudian Daud lakukan Dan yang terpenting Bapak ibu sekalian Daud tidak Melupakan Tuhan Dia tetap Mengarahkan matanya Kepada Tuhan Dia tahu dulu Kesalahan dia Tapi sekarang dia tahu Dia harus jalani Hidupan ini Tetap berharap Pada kasih setia Tuhan Bagaimana respon Daud yang kita lihat Hari ini Bapak ibu bisa lihat Kita bisa lihat 25 dan 26 Dikatakan Saat dikatakan Tabut Allah Dibawa keluar Kemudian dikatakan Daud suruh Imam Bawa kembali Allah itu ke Yerusalem 25 dikatakan Lalu berkatalah Raja kepada Sado Baulah tabut Allah Itu kembali ke kota Jika aku mendapat Kasih karunia Di mata Tuhan Maka ia akan Mengizinkan aku kembali Sehingga aku akan Melihatnya lagi Juga tempat kediamannya Yaitu baik Allah Tempat tabut Kemah Tempat tabut itu ada Tapi jika ia berfirman Begini Aku tidak berkenan Kepadamu Maka aku bersedia Dialah dilakukannya Kepadaku Apa yang baik Di matanya Saat seperti ini Diatakan Daud Punya pemahaman Yang benar tentang Tuhan Dia tahu Tabut Allah itu Lambang kehadiran Tuhan Tapi orang Waktu pegang tabut Tidak berarti Kalau ada tabut Pasti Kalau kayak perang itu Pasti menang Kira-kira gitu Gak ada mikian Yang penting bagi Daud adalah Kehadiran Tuhan Perkenanan Tuhan Maka dikatakan Dia minta Biar tabut kembali Ke kota Yerusalem Ke tempatnya Kembali Di sana Sebelum kehadiran Tuhan Di tengah umatnya Tapi dia percaya Dikatakan Biarlah Tuhan yang memutuskan Kalau saya boleh kembali Beribadah pada Tuhan Saya akan datang kembali Ke Yerusalem Beribadah pada Tuhan Di sini kita bisa melihat Adalah sikap Daud Dia tetap percaya Tuhan Yang pegang kendali Dia tetap percaya Dia menyarakan Semua pada kedaulatan Tuhan Pada pemeliharaan Tuhan Pada kasih setia Tuhan Kalau Tuhan izinkan Aku akan kembali Beribadah sama Pada Tuhan Tapi kalau tidak Aku juga terima Dikatakan Aku bisa nerima Keputusan Tuhan Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian Adalah ayat 30-32 Dalam perjalanan Dikatakan Daud Ayat 30 Mendaki Bukit Saitun Sambil menangis Kepala yang berselubung Dan ia berjalan Dengan tidak berkasut Itu satu lambang Kesedihan Juga Seluruh rakyat Yang bersama-sama Dengan dia Masing-masing Berselubung Kepalanya Dan mereka mendaki Sambil menangis Ketika kepada Daud Dikabarkan Demikian Ahitofel Ada diantara Orang-orang Yang bersepakat Dengan Absalom Maka berkatalah Daud Gagalkanlah Kiranya nasihat Ahitofel itu Ya Tuhan Ketika Daud Sampai di puncak Kepuncak Ketempat orang Suju menyembah Kepada Allah Maka datanglah Husai orang Arki Mendapatkan dia Dengan jubah Yang terkoyak Dan dengan Tanah Di atas kepala Bapak Ibu sekalian Bagian ini Dapat kita adalah Daud mendaki Bukit Saitun Nah kita tahu Waktu itu memang Bait Allah di Jerusalem Belum ada Baru kemah Bapak Ibu sekalian Baru tempat sementara Karena Bait Allah Beribadah oleh Salomo Anak Daud Nah dikatakan Saat itu sepertinya Orang Israel Mereka sering beribadah Di Bukit Saitun Dikatakan Nah waktu mendaki Bukit Saitun ini Dikatakan Daud Mendaki sambil menangis Kemudian dikasih kabar lagi Yang mengejutkan Yaitu Ahitofel Penasihat yang paling hebat Di kerajaan Daud Dikatakan Sekarang mendukung Absalom Nah maka dikatakan Waktu itu Dikatakan Waktu mendengar kabar ini Kita bisa melihat Daud kaget Tapi kemudian Respondor adalah apa? Berkatalah Daud Gagalkanlah Kiranya nasihat Ahitofel itu Ya Tuhan Daud tetap percaya kepada Tuhan Dikatakan berdoa Tuhan Kalau boleh Dikatakan Tuhan Gagalkan rencana Ahitofel itu Karena dia penasihat yang hebat sekali Dia adalah Tuhan yang campur tangan Lalu tetap percaya kepada Tuhan Lalu kemudian Waktu dia berdoa Kemudian dikatakan Waktu sampai di puncak Waktu menyembah Tuhan Datanglah Husay Orang Arki Husay ini kita gak tahu persis Siapa dengan detailnya Tapi Husay adalah Dikatakan di ayat terakhir 37 Dia sebut Sahabat Raja Ada orang mengatakan Kemungkinan besar Dia seperti penasehat Pribadi Yang sangat dekat dengan Raja Kepercayaan Raja Karena di bagian lain Selalu disebut Husay seperti sahabat Raja Seorang yang dekat dengan Raja Kalau yang lain penasehat Ini seperti sahabat Jadi seorang yang sangat dipercaya oleh Daud Dan Daud katakan Minta Husay yang Turun akan mengimbangi Kelak nasihat Ahitofel Ketemu dengan Absalom Itu sikat cerita Bagian ini hari ini Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Apabila kita lihat Dalam bagian ini adalah Kita bisa melihat Respon Daud Di tengah masalah yang begitu berat Daud tidak Meninggalkan Tuhan Daud tetap percaya pada Tuhan Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian Dia tetap yakin Kebaikan Tuhan Tetap berharap kepada Tuhan Bahkan dia tetap berdoa Kepada Tuhan Dia tidak kecewa Dia tidak marah pada Tuhan Apalagi kalau dia tahu Itu sebagai memang Salah dia juga di masa lalu Tapi kadang-kadang Orang kalau berbuat salah Suka merasa Kok Tuhan gak maafin Lalu Tuhan gak langsung Beleskan masalahnya Nah kadang-kadang Manusia berpikir seperti itu Tapi Daud tidak demikian Dia tahu diri Dia tahu sadar siapa dirinya Dan dia sangat sadar Akan anugerah Tuhan Kasih setia Tuhan Sehingga dalam situasi yang dia hadapi Dia tidak meninggalkan Tuhan Tidak komplain sama Tuhan Tidak marah Tapi tetap berharap pada Tuhan Mengarahkan matanya kepada Tuhan Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian Kita bisa melihat Dia dikatakan dalam situasi yang sulit ini Daud tetap optimis Dia tidak putus asa Dia menghadapi masalahnya Tetap dengan Kuat dengan berani Di tengah masalahnya dia hadapi Dikatakan Daud tetap memikirkan Strategi yang terbaik yang harus dia lakukan Dia mikirkan bagaimana jalan keluarnya Sambil yang penting Daud tetap berharap kepada Tuhan Dia mengandalkan Tuhan Yang campur tangan Dalam semua situasi yang ada Berjalan nanti di lapangannya Dan kalau Bapak Ibu kita baca Di bagian selanjutnya Kita bisa melihat Campur tangan Tuhan Yang ajaib dalam kehidupan Daud Nah setelah kita melihat Dalam bagian ini Kita bisa melihat Luar biasanya Daud Apa jadi kunci rahasia Daripada semuanya nih Bapak Ibu sekalian Kalau kita melihat Daud begitu kuat Di tengah masalah yang begitu berat Dia hadapi Yang mungkin manusia biasa Sudah tidak tahan Sudah menyerang Daud tetap kuat Karena dia mengenal Tuhan Di tengah situasi yang sangat sulit ini pun Daud tetap dengan tabah Dengan kuat Menghadapi masalahnya Harus dihadapi Nah kuncinya Bapak Ibu sekalian Saya yakin adalah Karena Daud sungguh mengenal Tuhan Masa lalu Daud Dari kecil Dia sudah mengenal Tuhan Dia dekat dengan Tuhan Waktu dia menjadi seorang gembala domba Dia dikatakan dia sendiri sama Tuhan Dia biasa menyanyikan lagu Dan begitu banyak masalah Diterus oleh Daud Menceritakan bagaimana Dia begitu merasakan Tuhan dalam kehidupan dia Hal-hal itu menjadi pekal Dalam kehidupan Daud Bagaimana dia mengenal Tuhan Dan dia mengenal kesetiaan Tuhan Mengenal pertolongan Tuhan Dalam sepanjang kehidupan dia Itu menjadi pekal Waktu dia dalam masa-masa yang sulit Dan dia katakan Dia tidak pernah meragukan Akan hati Tuhan Dia tetap percaya Bahwa Tuhan itu baik Waktu itu mengasihi dia Sehingga Tuhan Daud tetap kuat Menghadapi masalah Seberat apapun Dia dengan tabang menghadapinya Dan dia tetap percaya Apapun yang terjadi Aku tahu Tuhan tahu yang terbaik Dia lakukan yang terbaik Untukku Dan aku tahu Kasihnya Setianya Tidak pernah meninggalkan aku Itu keyakinan Daud Termasuk dalam bagian yang Kalau kita baca Ada kata-kata itu Bapak Ibu sekalian Waktu dia Mendoakan temannya Bapak Ibu sekalian Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini Hidup kita hari ini juga Mungkin tidak mudah Ada masalah yang kita hadapi Karena salah kita sendiri Ada masalah Mungkin karena kita Salah perhitungan dalam bisnis Mungkin ada masalah Kita hadapi Karena orang lain Yang bikin kita susah Bahkan hari ini Masalah karena Situasi pandemi COVID Yang mungkin kita merasa Kita gak salah apa-apa Tapi kita kena imbasnya Semua kita jadi susah Di seluruh dunia Tapi kita tahu Dan semua yang kita hadapi Masalah hari ini Mari kita tetap Mengarahkan mata kita Kepada Tuhan Jangan karena masalah Kita meninggalkan Tuhan Jangan karena masalah Kita kecewa Lalu marah kepada Tuhan Saya mau ajak kita Kembali melihat Hidup kita di hadapan Tuhan Seberapa kita mengenal Tuhan hari ini Kalau kita sungguh mengenal Dia Kita mengenalkan hati Tuhan Bahwa Dia begitu mengasihi kita Tidak akan pernah terlintas Dalam pikiran kita Untuk meragukan kebaikannya Susah kayak apapun Kita bisa tetap menjalaninya Bahkan tetap dengan semangat Dengan sekuat tenaga Bekerja keras Menghadapi semua masalah Mengatasi masalah kita Dan bahkan tetap berharap Pertolongan Tuhan Tuhan yang menaankan doa Tuhan yang menolong kita Tuhan yang bisa kita Kekuatan Pertolongan Hikmat Dan jalan keluar yang terbaik Maka mari Bapak-bapak sekalian Di tengah keadaan kita Hari ini Apapun keadaan kita Mari kita arahkan mata kita Kepada Tuhan Mari kita mengenal Dia Lebih dalam Dan percayalah Dia adalah Tuhan yang Sangat mengasihi kita Dan tidak pernah meninggalkan kita Amin Mari Bapak-Ibu Saya kita berdoa Kembali Bapak terima kasih Karena Tuhan Begitu mengasihi kami Bukti yang terbesar Sudah Tuhan nyatakan Oleh karya Tuhan Seti atas kayu salib Dimana Tuhan sudah berkorban Menebus dosa kami Cinta kasih yang Begitu ajaib Sudah Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kami Yang boleh diselamatkan Dosa kami diampuni Bahkan kami juga Tuhan Boleh mengenal Engkau secara pribadi Mengalami indahnya Tuhan dalam kehidupan kami Engkau yang hadir Engkau menyertai Dan selalu mengasihi kami Maka Tuhan Saat ini juga Lawatlah setiap Yang masih masih Dan kebutuhan kami Mungkin ada di dalam kami Tuhan yang hari ini Sedangkan pergumulan Begitu berat Mungkin karena salah kami sendiri Mohon Tuhan Ampuni dan belas Kasihanmu menolong kami Mungkin juga masalah kami Karena orang lain Harus menanggungnya Kami harus menanggung Akibat karena orang lain Atau beban-beban Masalah yang harus kami hadapi Hari ini Apapun juga Tuhan Arahkan mata kami Tetap kepada Tuhan Bahwa kami boleh Tetap percaya Kepada Engkau Berharap kepada Tuhan Saya menolong Sampai menanti Pertolongan Tuhan Yang tidak pernah terlambat Tuhan tolong Yang masih masih Untuk kebutuhan kami Tuhan akan melawat kami Tuhan kembali Berikan kami semangat yang baru Kalau ada di dalam kami Yang sedang putus asa saat ini Tuhan perbarui kembali hati kami Arahkan kami kembali Kepada Engkau Melihat kembali Akan kasihmu yang ajaib Yang boleh kembali Menguatkan setiap kami Sehingga dan anugerah Tuhan Kami kembali berjuang Di tengah dunia Dalam segala kesulitan Yang harus kami hadapi Tantangan yang berat Akan masa depan kami Kita mengarahkan mata kami Kepada Tuhan Dan melihat Ada Tuhan yang baik Yang akan menolong kami Dan tidak pernah meninggalkan kami Tolong kami masing-masing Tuhan Kami melihat juga Aktivitas kami hari ini Berkati kami masing-masing Yang kembali bekerja Kembali Untuk mengerjakan banyak hal Tanggung jawab kami masing-masing Baik di rumah Di tempat bekerja Di tangan masyarakat Juga dalam pelayanan Dimanapun kami berada Biarkan setiap kami Dalam anugerahmu Biarlah ada berkat Tuhan Tetap Tuhan lipahkan Ada sukacita Ada damai sejahtera Yang boleh menunggu hati Dan pikiran kami Yang selalu ada pelindungan Penyertanku bersama kami Saya di tengah dunia Yang mungkin menakutkan Di tengah tantangan yang berat Yang mungkin harus kami hadapi Kami tetap aman Dalam pelindungan Tuhan yang sempurna Dalam damai sejahtera yang sempurna Daripada engkau sendiri Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Karena Tuhan dengar doa kami Dan akan dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami yang hidup Yang mengasihi setiap kami Dan mendengarkan doa kami Amin Baiklah ibu sekalian Selamat pagi Selamat aktivitas kembali Biarlah Tuhan menyertai kita Dan tetap dengan semangat Dan tanpa menyerah Karena Tuhan menyertai kita Dan mengasihi kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih